Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel optamat ya di video ini kita akan belajar persamaan garis normal yaitu materi matematika wajib kelas 11 atau di persamaan turunan fungsi Oke kalau kita gambar sebenarnya harus normal itu seperti apa misalkan ispah kurva Hai aniswa kurva maka kalau pgs biasa akan menyinggung titiknya nah ini kan namanya pgs nya Hai sama garis singgung kalau garis normal itu adalah ini yang ke sini dan ini tegak lurus ini adalah garis normal kalau yang ini adalah yang menyinggungin adalah pgs-nya terpersamaan garis singgung Oke sehingga kalau seperti ini persamaan garis normal antara ini dan ini maka tetap sama rumusnya adalah Y-Y1 sama dengan M kali X-X1 ya cuma disini nanti adalah M-nya pakai yang tegak lurus yaitu M1 kali M2 sama dengan min 1 Oke sekarang kita carikan ini berapsiskan berarti ini nilai X kita nilai Y dulu karena X sama dengan 2 maka Y-nya berarti 2 masukkan ke sini 2 kuadrat min 2 plus 7 berarti 4 min 2 tambah 7 berarti 4 min 2 2 tambah 7 adalah 9 nah baru kita lanjut mencari M-nya M sendiri y adalah turunan pertama dari fungsi Y turunannya berapa yaitu 2x min 1 dari min x-nya adalah min 1 x-nya tadi adalah 2 berarti x sama dengan 2 maka M-nya berarti 2 kali 2 min 1 berarti 4 min 1 M-nya berarti 3 nah karena garis normal maka kita ikuti pegak lurusnya berarti 3 kali M2 sama dengan min 1 maka M2 sama dengan min 1 per 3 nah ya sudah kita masukkan ke sini koordinatnya adalah 2,9 kemudian M-nya adalah ini M-nya adalah min 1 per 3 masukkan ke ke sini berarti y-nya berarti y-nya 9 min 1 per 3 x min 2 kita kali ke sini berarti 3y min 2 7 sama dengan min x min berarti min ketemu plus pindah kesana berarti 3y plus x min 2 7 min 2 sama dengan 0 berarti 3y plus x min 2 9 sama dengan 0 maka udah kita lihat ketemu nilainya Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh